Intro Intro Di awal tahun 1960-an, pemerintah Indonesia memborong beragam senjata dalam jumlah besar guna persiapan kampanye militer Trikora, penyatukan irian barat ke bumi Pertiwi. Pilihan ini diambil bila perundingan damai dengan pihak Belanda mendapati jalan buntu. Salah satu alutsista yang diboyong pada masa tersebut adalah tank ringan berawak tiga orang buatan Atelier de Construction DC Les Moines de Nauk dari Perancis atau lebih populer dengan nama AMX-13. Sekitar 400 unit tank dengan beberapa variannya ini diboyong ke tanah air. Sebanyak 275 unit di antaranya adalah versi Canon 75mm dan 105mm. Sama halnya dengan tank amphibie PT-76 milik Kurs Marinir TNI Angkatan Laut. AMX-13 saat ini masih aktif digunakan oleh Batalion Cavaleri TNI Angkatan Deret yang tersebar di beberapa kodam. Secara kinerja otomatis mengalami penurunan karena tergerus usia. Memang tidak mungkin untuk mempertahankannya terus, terlebih dalam jumlah besar. Untuk itu maka dilakukan upaya peremajaan terhadap perangkat keras dan sistem terkait atau yang lebih dikenal dengan istilah retrofit. Bekerja sama dengan TNI Angkatan Deret, Kementerian Pertandaan Republik Indonesia pada 2011 mulai melaksanakan program retrofit untuk 23 unit tank AMX-13. Proses modifikasi dan upgrade dipercayakan pada perusahaan senjata PT Pindad dari Bandung. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah membedah lambung dan memperpanjangnya sekitar 20 cm untuk menanamkan mesin turbo diesel berdaya 400 HP. Digadang usia pakai mesin diesel buatan Navistar dari Amerika Serikat ini bisa diandalkan hingga kurun waktu 20 tahun ke depan. Untuk senjata penggebuk barunya, kubah osilasi FL-12 buatan perusahaan Perancis, Vives Bebcock Kale yang ada pada AMX-13 Retrofit dipasangi Canon baru CN105-57G1 kaliber 105mm. Fitur unggulan lain yang ditawarkan adalah sistem kontrol pengandali penembakan elektronik dan canggih. Sistem ini sudah memasukkan input dari sistem laser rangefinder yang dapat menentukan akurasi jarak tank dengan sasar tembakan. Tersedia pula perangkat FLIR atau TERMAL untuk navigasi pada keadaan gelap gulita. Rencananya seluruh tank AMX-13 hasil upgrade ini akan dioperasikan hingga tahun 2035 mendatang. Bakat apat patah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Begitu istilah yang tepat untuk AMX-13 Retrofit. Biar sudah tua tapi masih berkasa dan masih layak bersanding dengan tank ringan yang lebih muda, yakni Alvis Scorpion 90 milik Yon Kav TNI Angkatan Darat. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!